Hai guys ini bonsai yang gagal guys ya kita siapkan untuk kita hidupkan lagi ya guys kita siapkan alurnya ini tanaman yang akan kita buat hidup di bonsai yang gagal tadi ya guys ini tanaman namanya Putri Malu nanti dia jadi unik ya guys karena bisa bergerak kalau disentuh ya guys Nah kita tempatkan di alur yang sudah di siapkan pada bonsai yang gagal tadi ya guys kita tempatkan dengan baik dan hati-hati ya guys agar Hai tempatnya pas di alur yang sudah kita siapkan tadi ya guys Hai guys ikuti terus ya guys Hai nah itu dia kira-kira sudah kita dapatkan ya guys langkah selanjutnya guys setelah Hai sudah pada tempatnya kita akan ikat ya guys dengan peralatan seadanya ya guys menggunakan tali rapia kita ikat ya guys Hai dari bawah memulainya ya guys Hai mimpi adalah kunci kita ikat dengan kencang lalu batang tanaman peti malunya kita masukkan ke alurnya ya guys Hai setelah masuk ke alurnya Hai lalu kita lilitkan tali rapianya ya guys Hai ke seluruh badan bonsai yang gagal tersebutnya guys hai 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 nah untuk melihat kan tali rapiannya lilitkan dengan rapi guys ya dan Hai pencangkan Hai ke seluruh bagian bonsai yang gagal tersebut ya guys Nah jika kalian tidak ingin melihat tali rapi ya Hai mungkin bisa diganti dengan pakai lem kayu ya guys Hai agar kelihatannya hai 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 lebih rapi lagi Hai mungkin kalian juga bisa bernis Hai atau chat Hai buarkanlah kreasinya ya guys kita lanjut guys ya sebelumnya sebelumnya mohon dukungannya ya guys dengan beri subscribe semoga berkah Hai terima kasih untuk subscribe-nya woi oke guys Hai talinya kita lilitkan lagi ya guys hai 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 dari atas kebawah sekarang guys agar Hai kelihatannya lebih Hai rapi guys ya Hai lilitkan terus ke seluruh bagian badan bonsai Hai yang sudah gagal guys hai 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 guys nanti hasilnya kelihatan akan sangat menarik guys Hai maka dari itu ya guys ikuti terus sampai selesai Hai dan kalian nanti bisa lihat hai 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 bagaimana akhirnya ya guys Hai sangat unik dan menarik guys Hai apalagi kita punya anak kecil guys Hai bisa Hai kita perlihatkan ke anak ya guys Hai tentu nanti sangat menarik sekali Hai nah setelah selesai menit melilitkan talinya kita ikat dengan kencang ya guys Hai lalu kita gunting untuk Hai merapikannya hai 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 hasilnya Hai kelihatan sudah menarik ya guys langkah selanjutnya langkah selanjutnya tanaman bonsai tadi kita akan tanam ya guys di media Hai tanamnya ya guys Hai nah kita siapkan untuk ditanam ke media tanamnya ya guys Hai dengan campuran tanah dan pasir ya guys Hai karena tanaman putri malu Hai sangat cocok Hai di media pasir ya guys Hai jadi kita campur medianya Hai tanah dan pasir Hai kira-kira banding satu banding satu aja guys ya Hai lanjut guys ya Hai hingga selesai Hai aku tuh biasa nah setelah selesai kita tanam ini bagian menariknya guys ya ini bagian menariknya guys ya lihat bagian menariknya bagian menariknya kita merapikannya disitulah letak asiknya kita jadi merapikannya dengan cara menggunting seperti menggunting rambut ya guys keluarkan idenya ya guys dalam menggunting agar kelihatannya rapi unik dan menarik lihat guys cukup menarik ya guys kita rapikan lagi ya guys agar benar-benar kelihatan unik menarik enak dipandang ya guys ya guys ya guys kita rapikan terus asik ya guys sambil mengeluarkan inspirasi yang kita punya ya guys kreatifitas kita dituntut dalam membentuk menariknya ya guys tanaman putri malu nah ini hasilnya guys setelah selesai mohon dukungannya ya guys dengan beri subscribe terima kasih terima kasih terima kasih untuk dukungannya semoga berkat lihat guys nah bonsai yang gagal jadi hidup kembali guys lihat guys ini uniknya guys bisa bergerak daunnya guys bila disentuk namanya putri malu guys malu-malu kelihatannya guys ya jika disentuh mengkerut ya guys lihat guys mengkerut bergerak guys bisa tunjukkan ke anak kecil guys mungkin dia sangat menyukainya semoga manfaat ya guys selamat mencoba di rumah terima kasih